Informasi lain, aktivitas vulkani Gunung Raung masih terus terjadi hingga hari ini. Erupsi dalam skala kecil mengakibatkan hujan abu masih mengguyur wilayah sekitar gunung. Erupsi skala kecil yang terus terjadi dipikirakan dapat mengurangi energi dari dalam kawak gunung yang memiliki ketinggian 3.332 meter di atas permukaan laut. Dengan berkurangnya energi, dimungkinkan meminimalisir terjadinya lupusan besar pada Gunung Raung. Dan saat ini diperkirakan energi yang berada di dalam kaldera Gunung Api Raung terus melemah. Meski demikian, dampak dari abu vulkani Gunung Raung harus tetap diwaspadai oleh seluruh masyarakat karena berbahaya bagi kesehatan. Sementara itu dampak abu vulkani Gunung Raung mulai mengganggu kesehatan warga di Jember, Jawa Timur. Tak hanya ISPA, jumlah pasien sakit mata di Jember juga mengalami peningkatan. Jumlah pasien sakit mata di beberapa klinik dan rumah sakit di Jember, Jawa Timur meningkat sejak seminggu terakhir. Banyaknya warga yang menderita sakit mata disebabkan terlalu seringnya terkena abu vulkanik Gunung Raung, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Abu vulkanik Raung menyerupai pasir kuarsa tersebut memang berbahaya bagi kesehatan. Tak hanya ISPA, jika terkena mata, karakter abu yang tajam berpotensi melukai kornea. Pemaparan yang terjadi anibat debu vulkanik yang terjadi pada mata kita, itu akan menyebarkan dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Misalnya seperti adanya proses iritasi, kemudian adanya benda asing debu vulkanik yang melekat pada mata kita, kemudian terjadinya proses perdarahan, proses peradangan. Kasus seperti dengan penampasan atas dengan kasus mata, ini sudah cukup lumayan banyak. Jadi minimal mereka sudah matanya sudah mulai merah. Untuk mencegah terjadinya iritasi mata, warga yang berada di luar rumah dihimbau untuk selalu memakai pelindung mata seperti kacamata. Dari Jember Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan.